Halo guys, selamat pagi. Video ini gue buat untuk menunjukkan perbedaan damage antara sekian cara peniseng liau, gauntlet bintang 5 standard, senjata battle pass, dan senjata ramah F2P, hollow mirage. Untuk mempermudah penjelasan, gue akan membagikan video ini ke beberapa bagian. Yang pertama, sebelum masuk ke perbandingan, gue mau ngejelasin dulu angka apa yang gue jadikan patokan dan gimana cara gue ngetesnya. Yang kedua, gue akan memperlihatkan perbandingan angka dari semua senjata. Dan terakhir, kesimpulan. Selamat menikmati videonya. Poin pertama, peraturan perbandingan. Yang pertama, gue akan menggunakan footbuff vertical rate sebesar 22% untuk mempermudah pengambilan sampel angka. Yang kedua, angka yang gue ambil adalah angka kritikal dan semua pasif senjata dalam kondisi aktif. Ketiga, sekali lagi, untuk mempermudah pengambilan sampel angka, kedua inherent skill yang liau di video ini belum kebuka ya. Karena inherent pertama yang liau itu bakal naikin electro damage bonus waktu kita keluarin skill. Jadi biar hasilnya bener-bener mentah dari senjata aja, gue gak bakal buka inherentnya dulu. Keempat, yang ini akan menggunakan setting ringtones dengan layout 4, 3, 3, 1, 1, dan semuanya menggunakan echo yang sama persis. Dan terakhir, combo yang akan gue gunakan disini adalah resonance skill, resonance skill 4T, resonance liberation, basic attack full, resonance skill, lalu resonance skill 4T lagi. Dan dari semua serangan itu, damage yang akan gue jadikan patokan adalah resonance skill reduction, resonance skill decipher, resonance skill liberation, dan resonance skill low of range. Poin kedua, perbandingan. Oke, untuk percobaan pertama gue akan langsung buka dengan senjata signature san liau, Verity's Handle. Pasifnya, kita bakal dapet all type element damage boost sebesar 12%, dan saat kita menggunakan resonance liberation, damage resonance liberation akan meningkat sebesar 48% selama 8 detik. Durasi pasif ini dapat diperpanjang 5 detik setiap kali kita ngeluarin resonance skill, dan kita bisa memperpanjang durasi buff ini 3 kali. Yang berarti, kalau kita maksimalin resonance skill pakai senjata ini, total durasinya bisa sampai 23 detik. Oke, dan ini untuk damage resonance liberation-nya, ini damage resonance skill-nya, dan ini damage resonance skill low of range-nya. Oke, yang kedua, masih dengan senjata bintang 5, Abyss Surge. Pasif senjata ini bakal ngasih kita energy regen sebesar 12,8%, dan akan meningkatkan damage basic attack sebanyak 10% selama 8 detik saat kita menggunakan resonance skill. Berlaku sebaliknya, senjata ini juga meningkatkan resonance skill sebanyak 10% selama 8 detik saat kita menggunakan basic attack. Dan disini untuk pasifnya gue udah coba sendiri juga ya, pasif senjata ini bisa bekerja bersamaan. Jadi bukan berarti waktu kita dapet boost basic attack, kita gak bisa dapet boost resonance skill. Kedua pasif ini bisa berjalan bersamaan tanpa adanya cooldown. Oke, dan ini untuk damage resonance variation-nya, ini damage resonance skill-nya, dan ini damage resonance skill low of range-nya. Selanjutnya, gauntlet bintang 4 yang cocok buat temen-temen F2P. Hollow Mirage. Senjata ini punya second stat yang bagus, attack persen. Tapi pasifnya, bisa gue katakan ini bukan pasif yang terbaik untuk Seng Liao. Setelah kita ulti, kita bakal dapet 3 stack pasif yang masing-masingnya meningkatkan attack dan defense sebanyak 3%. Totalnya, kita bakal dapet 9% attack dan 9% defense. Tapi stack ini akan berkurang setiap kali kita nerima damage. Oke, dan ini untuk damage ulti-nya, ini damage resonance skill-nya, dan ini damage resonance skill forte-nya. Dan terakhir, gauntlet battle pass stone art. Waktu script video ini lagi dibikin, gue mendebak kalau damage senjata ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan senjata bintang 5 standart. Karena pasifnya yang naikin damage resonance variation setelah kita ngeluarin resonance skill. Dan efek ini dapat bertahan 15 detik. Terdengar sangat Seng Liao bukan? Oke, dan ini untuk damage resonance variation-nya, ini damage resonance skill-nya, dan ini damage forte-nya. Oke, jadi semua angkanya udah gue masukin ke dalam tabel. Dan iya, ini bener-bener di luar perkiraan gue ya guys ya. Gue bener-bener sebelum bikin video ini tuh gue bener-bener merasa kalau si stone art weapon battle pass ini bakal lebih kuat daripada Abyssurge. Tapi nyatanya guys, ini bisa kita lihat disini untuk persenannya, ini gue patokin dari stone art 0%, dan untuk perbedaan dari stone art ke Abyssurge ini 17,53%. Ini perbedaan yang cukup besar ya guys ya. Jadi misalkan angka kalian 100 ribu, itu bakal aja 117 ribu. Itu bener-bener gede ya guys ya, itu bener-bener lumayan banget. Dan iya, ini kalau misalnya kita bedah lagi ke dalam senjatanya, gue sangat tidak menyarankan untuk memakai si hollow mirage ini guys ya. Karena dia ini bener-bener punya pasif yang bisa gue katakan sangat tidak konsisten ya. Karena dia bener-bener bergantung sama skill player itu sendiri guys. Jadi kalian bener-bener harus jago buat nge-dodge. Tadi pas gue ngambil footage, itu gue udah berapa kali kepukul dan gue ulang lagi buat dapetin pasif maksimalnya. Karena disini kalau misalnya kita kepukul, kita bakal kehilangan stacknya ya, dimana itu mengandung attack ya guys. Jadi bener-bener semakin kalian terpukul, semakin attack kalian turun. Jadi bener-bener harus hati-hati kalau misalkan buat temen-temen yang pakai si hollow mirage ini. Dan juga disini ada sedikit angka yang menarik ya. Kalau misalkan kalian disini untuk skill pertamanya, resonance skill deduction, untuk stone artnya yang pertama ini lebih rendah. Dan kemudian untuk yang keduanya disini dia menyusul guys. Jadi bener-bener damage-nya dikejar sama si stone art karena skill yang forte ini itu kehitungnya resonance liberation. Nah kebetulan si pasif weapon senyata battle pass ini, itu kalau misalkan kalian skill, kalian bakal naikin damage resonance liberation ya. Jadi ini juga semacam keuntungan kecil yang kalian dapatkan ya. Dan juga disini walaupun si weapon battle pass ini hasilnya di bawah hollow mirage, gue tetap merekomendasikan weapon battle pass dibandingkan dengan hollow mirage. Itu karena second statnya itu critical red, jadi pasti bakal jauh lebih gampang buat dapetin stat bagus dengan weapon yang punya critical. Dan disini untuk 0.4-nya semuanya gue pakai HP. Kenapa gue nggak pakai critical red atau critical damage? Itu karena gue nggak mau memihak ke salah satu senjata ya. Jadi gue bener-bener cari di dalam tengahnya aja. Gue cari yang kayak di luar critical aja pokoknya. Jadi disini gue bener-bener pengen ngetes performa mentah masing-masing senjata. Oke dan sekarang kita akan lanjut ke breakdown minal 5-nya ya. Abyssurge sama Verity's Handle atau sketchernya Seng Liao. Dan disini gue kembali dikejutkan dengan pasifnya weapon Seng Liao ini. Karena disini kalau misalnya kita lihat, disini tulisannya itu, When using resonance liberation, the wielder gains 48% resonance liberation. Ketika kita menggunakan ulti, kita bakal dapet 48% damage tambahan untuk ulti. Nah, gue tuh awalnya tuh berpikir kalau misalkan disini itu kita bakal dapet buff ultinya setelah kita ngeluarin ulti. Tapi ternyata guys, pas ulti pertama itu kita udah dapet 48% boost untuk ultinya. Jadi dari ulti pertama aja tuh udah dapet damage boostnya. Jadi ini bener-bener sangat berimpak. Kenapa? Karena disini gue udah sempet ngitung sebelumnya guys. Sebelum weapon ini keluar, gue udah sempet ngitung pake woodring tools disini. Gue ngitungnya 2 jenis ya guys. Ada damage average dan juga damage critical ya disini ya. Buat temen-temen yang gak tau, damage average itu adalah damage yang kita dapatkan dalam berapa pukulan ya. Jadi bener-bener udah dihitung sama kritika rate-nya. Jadi semakin tinggi kritika rate kalian, semakin tinggi damage average yang kalian dapatkan. Dan juga disini udah pasti weaponnya secara itu memenangkan Abyssurge ya. Tapi di data ini, gue masukinnya itu buffnya kita bakal dapet setelah ulti pertama. Jadi ini bisa kita lihat ya disini ya. Untuk ultinya tuh yang pertama masih lebih kuat si Abyssurge. Karena gue mikirnya itu, kita bakal dapet buffnya itu setelah kita ulti. Tapi ternyata ulti pertama udah dapet buffnya. Dan ini bener-bener ngebuat senyata ini makin GG guys ya. Makin, semakin, semakin jauh meninggalkan Abyssurge gitu. Dan disini tuh persentasenya udah lumayan tinggi ya nih perbedaannya ya. Dan kalau misalkan untuk sekarang, untuk in-game-nya itu, dia 43% lebih bagus daripada Stoneheart. Dan juga disini dia sekitaran 25% lebih baik daripada si Abyssurge ya. Jadi bener-bener perbedaan yang cukup signifikan untuk sebuah senjata. Dan juga perlu diingat lagi, ini kita masih menggunakan cost 4 HP ya. Kalau misalkan kita pake cost 4 critical damage, yang dimana harusnya kalau misalkan kalian pake signature itu harusnya cost 4nya critical damage. Itu bener-bener makin bagus guys. Dan juga disini untuk tabel yang kemarin gue bikin, ini bisa kita jadiin patokan sedikit-sedikit ya. Karena disini gue mendapatkan hasil untuk damage average-nya itu, critical rate tinggi tuh lebih baik daripada critical rate rendah ya guys. Karena udah pasti banget kalau kalian bakal dapet damage lebih banyak kalau misalkan kalian lebih sering crit gitu loh. Ini disini kalau misalkan kalian lihat ya guys, dari barian nomor 3 ini, yang warna ungu. Ini dengan cost 4 critical damage, dan ini critical rate gue 66,2%. Kalau misalkan gue bisa boost ke 70% disini, tuh dia bener-bener naiknya banyak ya guys ya, charge-nya ya. Damage-nya jadi naik lumayan banyak ya guys ya, dari 377 jadi 389. Ini lumayan sih guys ya, dengan hanya menambahkan critical rate 3% lagi ya. Jadi gue sangat menyarankan untuk sengganya punya 70% critical rate, dan sisanya terserah kalian. Karena kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, Sengliyao ini emang tipikal karakter yang ngandelin momentum juga ya. Karena dia ngandelin damage ulti yang gede, dan juga untuk forte-nya itu kan dia sekali meledak juga tuh. Jadi kayaknya bakal bagus kalau misalkan kita punya critical rate yang bisa nge-cover si damage-damage momentum itu. Poin terakhir, kesimpulan. Akhirnya kita sampai pada pertanyaan, akhir, apakah weapon Sengliyao worth it? Secara perspektif meta, dan kalau kalian emang lagi butuh DPS, yes, weapon ini worth it. Kalian akan mendapatkan peningkatan damage yang cukup pesat saat menggunakan weapon ini. Tapi kalau saat ini kalian sedang berada di posisi yang sulit, dalam artian S-rate kalian pas-pasan, dan kalau kalian pull weapon ini dan di banner selanjutnya kalian gak bisa nge-pull lagi, gue gak begitu rekomen buat pull weapon ini. Karena melihat banner yang akan hadir ke depannya, dan dengan kit yang tersebar saat ini, menurut gue, shortkeeper adalah unit yang harus setiap akun punya. Karena game seperti ini sangat amat jarang mengeluarkan support. Ini gue bilangnya support lho ya, bukan sub DPS. Dan mengingat juga, karakter support saat ini tuh cuma Verina dan Byzy. Yang berarti kita masih kekurangan satu support lagi untuk tim TOA kita. Kalau sampai detik ini kalian masih galau antara pull atau skip, gue udah bikin beberapa pertanyaan buat kalian jawab, dan mungkin bisa memantu meyakinkan kalian untuk pull atau skip senyata ini. Linknya gue taruh di pin komen. Kalau kalian mau dapet update tercepat dari gue mengenai informasi karakter, map baru, dan... ...lik beta test lainnya. Atau mungkin pengen punya teman main, gue udah bikin server Discord yang isinya orang-orang baik. Kalau kalian berkenan, silahkan klik link di bawah, dan join ke komunitas terpositif di Woodring Web. Dan ya, sekian informasi yang bisa gue berikan. Like kalau suka videonya, komen kalau udah mau dibahas, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!